Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada awal bulan Juni 2022, Forkopimda Bangka Barat melakukan kunjungan kerja ke kantor wali kota Semarang. Pada kunjungan kerja kali ini, Pemkap Bangka Barat mempelajari pengelolaan pelabuhan Tanjung Emas dan wisata tua kota Semarang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Bupati Bangka Barat Sukirman mengatakan pihaknya ingin menerapkan sistem operasi yang sama dengan Pemkot Semarang untuk pengoperasian pelabuhan khusus barang Tanjung Ular Bangka Barat yang sedang dalam proses pembangunan. Tinggal kalau sudah bersih, kemudian bangun-bangunannya kita pugar, kita rehab, itulah nanti tugas wakil bupati untuk mencari mitra-mitra mana, mungkin dibalai, karena kita masih bersama dengan apa? Riawe? Iya. Jambi. Jambi, dengan Jambi. Jadi insya Allah nanti di mentok juga bisa kita terapkan. Yang kedua, kita tadi mengunjungi pelabuhan. Pelabuhan. Pelabuhan, kita ingin nanti di Bangka Barat itu kita punya juga, tapi tentunya kalau pelabuhan kita, kalau di sini kan punya provinsi ini kan kita kira-kira industri pelabuhan. Kita pengumpan, yang mudah-mudahan perjalanan kita ini dapat kita aplikasikan di daerah kita ke depan. Selepas dari Semarang, Forkopimda Bangka Barat melakukan kunjungan ke kota Surabaya untuk melihat sentra ikan bulak yang merupakan kawasan kumuh yang disulap menjadi kawasan sentra industri kuliner. Desta Agustian melaporkan dari Semarang.